Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak, Ibu, Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Selamat mendengar dan merenungkan Tuhan Yesus memberkati. YSKL Pasal 9 Orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring. Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat enam orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan satu orang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas keruk tempatnya semula, ke atas ambang pintu baik suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan, dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang bergeluh kesak, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, Ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan bukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, taruna-taruna, dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan baik suci. Kemudian firmanya kepada mereka, Najiskanlah baik suci itu, dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru kataku, Aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? Jawabnya kepada aku, Kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah, dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini, dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang, dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Lihat, Orang yang berpakaian lenan itu, dan yang mempunyai alat penulis di sisinya, memberi laporan katanya, Aku sudah kerjakan seperti yang kau perintahkan kepada aku. YSGL Pasal 10 Kemuliaan Tuhan meninggalkan baik suci. Lalu aku melihat, sungguh, di atas cakrawala yang di atas kepala kerup, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lasurit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, Masuklah ke bawah kerup dari antara roda-rodanya, dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerup itu, dan hamburkan ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Kerup-kerup itu berdiri di sebelah selatan baik suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya, dan sekumpal awan memenuhi pelataran dalam. Dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik, dari atas kerup dan pergi ke atas ambang pintu bain suci. Dan bain suci ini dipenuhi oleh awan itu, dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerup itu terdengar sampai pelataran luar, seperti suara Allah yang maha kuasa. Kalau ia berfirman, ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu, ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari tengah-tengah kerup itu. Maka yang berpakaian lenan ini pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu. Lalu seorang kerup itu mengulurkan tangannya dari tengah kerup-kerup ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. Pada kerup-kerup itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Aku melihat sungguh, di samping kerup-kerup itu terdapat empat roda. Satu roda di samping seorang kerup, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata virus. Kelihatannya kesempatannya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke empat jurusan tanpa berbalik kalau berjalan. Karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, kesitulah pergi yang lain-lain, tanpa berbalik kalau berjalan. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka berempat juga. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. Masing-masing mempunyai empat muka. Muka yang pertama ialah muka kerup, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka raja wali. Kerup-kerup itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Gebar. Kalau kerup-kerup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Kalau kerup-kerup itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda itu tidak bergerak dari samping mereka. Kalau kerup-kerup itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerup-kerup itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu baik suci, dan hingga di atas kerup-kerup. Dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka. Dan waktu mereka pergi aku lihat, mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur. Sedang kemuliaan ala Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah ala Israel di tepi sungai Gebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerup-kerup. Masing-masing mempunyai empat muka, dan bagi masing-masing ada empat sayap, dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Gebar. Masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Yeskiel pasal 11 Pemimpin-pemimpin Israel dihukum. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang. Dan di antara mereka kulihat, Yasanya bin Azur dan Pelaca bin Binaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firmannya kepada aku, Hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurucanangan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini. Yang mengatakan, Bukankah belum lama berselang? Rumah-rumah kita dibangun kembali. Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu, bernubuatlah melawan mereka. Bernubuatlah, Hai anak manusia. Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepada aku. Katakanlah, Beginilah firman Tuhan. Kamu berkata-kata begini, Hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, bertambah banyak, dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya, dan kota inilah periuk. Tetapi kamu akan kukiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengkiring kamu keluar dari dalamnya, dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing. Dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berebahan karena pedang, dan di tanah Israel, aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel, aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka sedang aku bernubuat, matilah pelaca bin binaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring kataku, Aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku. Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata, tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan sekenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan kepada kami tanah ini, diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa, dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu. Dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka, di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa, dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri, di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan, dan segala perbuatan-perbuatan yang keci dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain, dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku, dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi alah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikan, dan pada perbuatan-perbuatannya yang keci, aku akan menimpahkan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota, dan hingga di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku, dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah, ke negeri Kasdim, kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku, dan aku sampaikan kepada para buangan itu, segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Terima kasih telah menonton!